Berita populer selanjutnya, Wali Kota Gorontalo Martin Taha menginstruksikan camat dan lurah untuk ikut atasi persoalan sampah. Wali kota dua periode itu geram, lantaran sampah di ibu kota provinsi itu mencapai ratusan ton per hari. Ia pun meminta camat dan lurah tak bergantung pada dinas lingkungan hidup. Menurut Martin, sampah bukanlah tanggung jawab satu sektor saja. Melainkan seluruh sektor dan elemen. Apalagi sejumlah strategi telah dilakukan, misalnya menambah intensif tenaga kelebihan di Kota Gorontalo. Namun tetap saja persoalan sampah tidak juga selesai. Dari data yang dikumpulkan tribungorontalo.com, produksi sampah di Kota Gorontalo capai 140 ton per hari. Namun, hanya sekitar 80% dari jumlah itu yang berhasil terangkut ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Artinya, ada sekitar 28 ton lagi yang tertinggal setiap harinya. Jika diakumulasikan dalam seminggu saja, sudah ada 196 ton atau 179 ribu kilogram yang menumpuk di ibu kota provinsi tersebut.